itu satrul awroh menutup awrod yang keempat syarat sah solat itu adalah ma'rifatu dukhulil wakti mengetahui kapan masuk waktunya kapan masuk waktu-waktu solat itu malam ini kita akan bahas istikbalul qiblah waqa misuha syarat sah solat yang kelima adalah istikbalu aynil qiblah menghadapkan diri kita pada qiblah aynil qabah maksudnya kita menghadapkan diri kita ke qabah bisodri menghadapkannya itu dengan dada jadi ketika kita solat maka syarat sah solat itu adalah menghadapkan dada kita ke qabah kalau umpamanya kita di satu masjid membawanya kita di satu masjid yang di masjid itu sudah ada mihrob seperti ini maka kalau mihrobnya ini mihrob umum masih ada apa namanya itu ya sedikit kelonggaran mungkin menghadap ke kanan sikit atau ke kiri sikit itu masih ada kelonggaran tapi kalau mihrobnya itu mihrob yang pernah dibuat solat oleh nabi umpamanya ketika kita solat di masjid nabawi umpamanya maka kita tidak boleh melenceng ke kanan sikit atau ke kiri sikit mesti cocok dengan mihrobnya nabi karena itu sudah ditentukan oleh syariat begitu juga ketika kita berada di masjidil haram begitu juga kita berada ketika kita berada di masjidil haram wa yajibu istiqbalu yakinan filqorb ketika kita dekat dengan qabah itu sendiri maka dengan yakin kita harus menghadapkan diri kita ke qabah itu tak boleh melenceng tak boleh melenceng dari qabah itu walaupun sempit kalau umpamanya ketika kita berdiri karena terlalu sempitnya di qabah itu sehingga badan kita melenceng dada kita ini melenceng tidak mengarah ke qabah maka solatnya tidak sah kalau umpamanya ketika itu diberi pilihan berdiri tak bisa menghadap qabah tapi kalau duduk bisa maka lebih utama lagi duduk solatnya lebih utama solatnya duduk karena kewajiban menghadap qiblat itu lebih tinggi kewajiban menghadap qiblat itu lebih tinggi satu derajat ketimbang kewajiban berdiri rukun solat kan berdiri bagi yang mampu kalau ini solat fardu kalau solat fardu solat wajib berdiri bagi yang mampu ketika ditemukan dengan menghadap qiblat berdiri atau menghadap qiblat tidak ada pilihan lain kalau berdiri tak menghadap qiblat tapi kalau tak berdiri menghadap qiblat pilih mana pilih menghadap qiblat macam itulah dia pentingnya menghadap qiblat itu tak main-main menghadap qiblat itu tak main-main memang betul-betul menghadap qiblat dengan dada kemudian bagaimana dengan orang yang buta mana kalau orang buta ini tadi dia bisa memegang kaabah bisa merabah kaabah ada tahu ini kaabah maka hukumnya wajib dia tak boleh melenceng kemana-mana ini bagi orang yang buta tapi dia bisa mengusap kaabah memegang kaabah maka hendaklah dia menghadap dengan sempurna ke kaabah itu sendiri bagaimana pula dengan orang yang jauh bagi orang yang jauh dan dia tidak tahu mana arah kaabah umpamanya kita datang satu daerah yang daerah itu asing bagi kita kita tak tahu pas matahari tegak pula atau pas malam hari qiblat mana atau kita datang masuk ke dalam hotel di Mekah atau di Madinah datang ke sana ke Mekah atau ke Madinah masuk ke dalam hotel waktu itu kita belum sholah isa qiblatnya kemana nih tak tahu kita nih maka kewajiban kita untuk mencari tahu kewajiban kita untuk mencari tahu kalau hotel itu umumnya ada di atas itu tandanya injahul qiblah ada rata-rata tapi kalau kita tidak tahu maka hendaklah cari tahu mana arah qiblatnya kemana arah qiblatnya kalau ada orang yang memberi tahu ana syahidul qa'bah haqadah katanya saya bisa menyaksikan qa'bah di sana umpamanya kita diletakkan di tower zam-zam itu kan tinggi sehingga ke bawah itu nampak itu qa'bah nampak maka wajiban kita untuk menunjukkan bisa menunjukkan ketika kita sudah tahu maka hendaklah mengarah ke qa'bah itu dan menghadap ke qa'bah ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kotanya itu bukan hanya sekedar kotanya tapi ke bawah tujuh lapis bumi ke atas sampai tujuh lapis langit nah itu qa'bahnya jadi kalau ke bawah itu sampai tujuh lapis bumi kalau ke atas sampai tujuh lapis langit umpamanya kita sholat di masjidil haram itu di lantai empat di lantai empat itu kan lewat tidak sejajar dengan qa'bahnya lebih tinggi lantai empat bagaimana itu ya menghadap ke arah qa'bahnya menghadap ke arah qa'bahnya walaupun qa'bahnya di bawah jadi kita mengikuti atasnya sampai ke langit ke tujuh kalau umpamanya ada bangunan setinggi itu arahnya persis sama dan kita mengikuti apa yang dikatakan orang ketika kita tidak mengetahui arah qiblatnya mana jadi ada orang yang tahu arah qiblatnya mana sana maka wajib kita mengikutinya wajib mengetahui qa'bah wajib kita hukumnya mengetahui apakah kita mau berpergian ataupun kita tinggal di tempat kita masing-masing itu hukumnya wajib mengetahui arah qiblat umpamanya di rumah kita tahu tidak kita arah qiblatnya mana maka wajib hukumnya kita mengetahuinya caranya bagaimana ya bisa undang orang kementerian agama untuk melihat atau beli kompas sendiri mau beli kompas ataupun dengan cara-cara yang lain sehingga kita mengetahui rumah kita qiblatnya arahnya sana kemudian kalau kita mau berpergian juga gitu umpamanya kita mau ke pekan baru mau ke pekan baru kita lihat hari itu matahari arahnya ke barat tapi baratnya kemana nih ke arah ke kanan atau ke kiri kalau arahnya ke kanan dipaskan qiblat kita di istiqomah ini pas di masih istiqomah ini qiblatnya pas lurus dilihat kondisinya bayang-bayang kalau jam segini berarti arahnya ke kanan sikit matahari arahnya sebelah kiri ataupun matahari arahnya sebelah kanan atau matahari pas lurusnya seperti itu dia kira-kiranya begitu juga malam hari bisa dilihat dengan oh anginnya angin barat ataupun oh ini angin utara kita mengetahui dengan sebab-sebab itu jadi wajib hukumnya mengetahui arah qiblat itu sendiri baik kita dalam keadaan dalam perjalanan ataupun dalam keadaan hadir bermukim di satu tempat bagi orang yang tidak bisa mengetahuinya ya mungkin karena dia buta buta kan tak bisa melihat matahari macam mana maka dia mengikuti petunjuk dari orang yang mengetahui kita ini boleh berijetihat menetapkan arah qiblat kita masing-masing pertama syaratnya dengan ilmu yang kita miliki dengan ilmu yang kita miliki yang kedua dengan kabar yang benar dari orang yang punya ilmu kabar yang benar dari orang yang berilmu kemudian yang ketiga karena ada kesepakatan di satu wilayah itu kesepakatannya arahnya kesana nah sudah ada kesepakatannya kemudian yang keempat boleh kita taklit kepada mujutahid kepada orang yang berijetihat itu tadi oh karena satu orang menghadap kesana kita pergi ke laut entah jaging entah entah ngapo atau kita di roro ada orang yang sholat di roro itu menghadap kesana maka kita mengikuti arah itu mengikuti arah mengikuti arah itu tidak pula satu orang sedang sholat sana kita pula semua yang disini tidak kita mengikuti itu tapi bagaimana kalau kita mengetahui ada orang sholat dia tidak menghadap kiblat macam mana menurut yang sholat ini tadi dia menghadap kiblat yakin dia menghadap kiblat Allah mustaqbilal kiblati adaan nilai mantap dia tapi kita tahu kiblat bukan arahnya kesana maka kita tidak boleh mengikuti orang yang salah dalam kiblat itu kalau kita tahu tapi kalau kita tidak tahu ikut mana yang sudah mengerjakannya jadi kewajiban kita sebelum melaksanakan sholat atau syarat-syarat sholat yang kelima itu adalah menghadapkan dada kita ke menghadapkan dada kita ke ka'bah ke kiblat bagaimana dengan orang yang duduk kalau duduk sama bagaimana dengan orang yang berbaring sholatnya itu dengan berbaring orang yang sholatnya dengan berbaring dengan miring itu seluruh badannya ada dalam riwayat yang lain disebutkan dada bagian ini dada dan wajahnya yang menghadap ke kiblat tapi sebahagian mengatakan semuanya seluruh tubuhnya dimiringkan semuanya menghadap kiblat bagaimana dengan orang yang sholatnya telentang orang yang sholat telentang maka yang menghadap kiblatnya adalah wajah dan jari-jari kaki itu di bawahnya kan ada lekukan lekukan itu yang menghadap ke arah kiblat lekukan itu bukan jari-jarinya tapi lekukannya ini bagi orang yang tidur yang sholatnya sambil tidur sambil berbaring jadi kepalanya diganjal kakinya menghadap ke arah kiblat jadi ini bagi orang yang sakit bagi orang yang sakit falayakfi maka tidak cukup istikbalu jihatihah hanya sekedar mengarah ke kiblat saja umpamanya pakai lebih kurang lebih kurang mana kiblat lebih kurang sana tapi sama seperti itu karena dia harus dengan yakinan apakah itu zon ataupun ain tapi sama lebih kurang tapi sampai lebih kurang memang harus yakin mantap kiblatnya kesana salah satu cara agar mantap boleh setiap tahunnya di rumah kita atau di masjid kita atau dimana kita berada diperhatikan setiap tahunnya itu Allah memberikan tanda-tanda dua kali setiap tahun dua kali setiap bulan Mei dan bulan Juli setiap bulan Mei bulan Juli kalau bulan Mei itu tanggal 27 tanggal 28 kalau bulan Juli itu tanggal 16 tanggal 17 waktunya selepas solat asar kalau pasnya istiwa di masjid haram istiwa di kaabah jadi puncak musim panas istiwa ketika di kaabah jadi kalau di kaabah ketika itu tidak ada bayang-bayang sama sekali di Mekah itu tidak ada bayang-bayang hari itu matahari pas di atas waktu istiwa itu tidak ada bayang-bayangnya sama sekali di hotel-hotelnya itu bahkan di di kaabahnya sendiri tidak ada bayang-bayang pas betul nah itu pada tanggal 16 17 Juli atau tanggal 27 28 Mei jamnya itu ya selepas asar kalau Mei itu 16 lewat 17 atau jam 4 lewat 17 lewat 16 lebih kurangnya seperti itu maju mundurnya 3 menit 16 17 18 kemudian kalau di bulan Juli itu jam 16 lewat 28 jam 4 lewat 28 lepas sol asar setiap tahun dua kali istiwa azom atau disebut dengan yaumurosh dul kiblah hari ketika meluruskan membetulkan mengarahkan kiblat jadi kalau di rumah kita tengok lah bayang-bayangnya kemana pada tanggal itu pada bulan Mei pada bulan Juli itu bayang-bayangnya kemana itulah dia arah kiblat tandai kalau di mesjid istri koma ini setiap tahun saya tandai setiap tahun saya tandai tidak ada yang berubah memang seperti itu memang pas arahnya ke kiblat kemudian ini caranya caranya untuk meyakinkan kita arah kita solat itu ke kiblat khilafan di abih hanifah rahimah ta'ala berbeda dengan orang yang bermazhab hanafi orang yang bermazhab hanafi boleh dia pakai jihad kira-kira saja ke sana itu mazhab hanafi boleh tapi kalau mazhab syafi tidak dia harus sempurna yakin dia menghadap ke arah kiblat kemudian kewajiban menghadap kiblat ini tadi ada pengecualian tidak semuanya pengecualiannya diantaranya adalah bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat yang seperti yang saya ceritakan tadi karena apa namanya itu ketika berdiri dia tidak bisa menghadap ke kabahan tapi kalau duduk bisa itu pengecualiannya itu diantara pengecualiannya wafi solati shiddati khauf walau fardon ketika seseorang itu sangat takut jadi ketika orang itu sangat takut solatnya itu sangat takut walaupun yang dikerjakannya itu adalah solat fardu maka dia boleh tidak menghadap kiblat sangat takut jadi solatnya macam mana boleh dia solatnya itu dengan berjalan jadi kalau orang takut itu solatnya boleh sambil berjalan boleh juga sambil berkendaraan boleh juga menghadap kiblat boleh juga membelakangi kiblat seperti apakah seperti orang yang menyelamatkan diri dari kebakaran ya di rumah begitu dia solat Allahuakbar tebak rumah tidak perlu dibatalkan solatnya tidak apa-apa sambil lari boleh sambil jalan boleh sambil naik pohon dapat boleh untuk menyelamatkan dari kebakaran untuk menyelamatkan diri kita tapi kalau sudah terbebas dari bahaya kebakaran itu adapkan lagi ke kiblat bukan berarti tegus pula yang terbakar itu rumah eh lagi tegus pula 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 tidak hanya sekedar terlepas gitu saja daripada kebakaran lepas dari kebakaran ataupun wasailin lari dia dari banjir begitu dia solat banjir bah datang yang seperti itu harus menghindar tidak perlu membatalkan solat terus saja solat walaupun sambil lari terus solat ataupun wasabugin wasabugin lari dari binatang buas begitu kita solat adublah harimau ada binatang buas larilah sembahyang itu saja tidak lari walaupun larinya itu menyebabkan kita tidak menghadap ke arah kiblat lari saja ataupun wahai yatin ular begitu solat jatuh dari atas loteng kita ular jadi ketika itu kita harus menghindar boleh menghindar langsung jalan saja menghindar tidak perlu satu tak macam itu kena pelopoh dengan ulo itu lambat bahkan begitu Allahu Akbar ulo jatuh lagi saja macam mana dengan solat aku sah solat yang seperti itu karena ini pengecualian pengecualian tidak mesti menghadap kiblat kalau ada orang-orang yang seperti ini ataupun ada orang punya utang ini ceritanya ada orang punya utang begitu dia sembahyang orang yang dihutang itu datang nak tageh hutang dia kalau tak dapat dia pegang proses yang macam itu dia boleh lagi itu tapi dengan syarat apa syaratnya ipsar dia papa kedana tak punya apa-apa nak bayar utang bukan dia tak nak bayar utang bukan dia lari dari bayar utang dia nak bayar utang tapi memang papa kedana tak ada apa-apa yang buat bayar yang macam itu ketika dia sholat datang belak orang itu boleh mengindar lari kemudian dia ini kalau syarat yang kedua lagi membinasakan dia menyusahkan dia kalau dia tidak lari kena tangkap alamat masuk penjara tapi kalau cuma dikasih tahu cuma dihardik dimarah marah tidak tak masuk itu atau karena segan dengan dia mak malu aku tidak kalau dia tidak mengapa paling ingatkan utang bayar yang seperti itu tidak ada masalah tetap harus menghadap ke kiblat jadi bagi orang yang punya hutang sama orang yang dihutangi itu itu harus dia boleh tidak menghadap ke arah kiblat kemudian pengecualian lagi bolehnya orang yang tidak menghadap kiblat itu jadi orang yang boleh tidak menghadap kiblat itu orang yang sholat sunat dalam keadaan safar dia berpergian ke pekan baru nak sholat sunat di atas kendaraannya tak apa tak menghadap kiblat tapi sholat sunat sama umpoknya di rorong umpoknya di rorong di kendaraan pokoknya sholat sunat dalam posisi kita sedang bersafar ya silahkan diperbolehkan dia dikecualikan untuk tidak menghadap ke arah kiblat sah sholatnya tanpa menghadap ke arah kiblat kalau sholat sunat kemudian boleh juga boleh orang yang sholat sunat itu tadi di atas kendaraan atau sholat sunat itu berjalan karena dia safarnya tadi jalan kaki boleh dia jalan kaki sambil jalan kaki itu dia sholat cuma ada ketentuan yang mengikat bagi orang yang berjalan atau yang berkendaraan tadi wah ini sudah dibahas wajib menghadap kiblat dengan dada dan wajah bagi orang yang sedang sakit karena dia berbaring tidak bisa duduk sudah sudah dibahas tadi dia harus menghadapkan dirinya ke kiblat itu bagi orang yang masyian yang berjalan sholat sunat ini tadi ketika takbiratul ikhram pertama ketika takbiratul ikhram dia harus menghadapkan dirinya ke arah kiblat kemudian setelah itu dia boleh jalan setelah takbiratul ikhram Allah akbar boleh jalan jalan sambil baco al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim terus boleh jalan sampai begitu rukuk harus berhenti tak boleh jalan waktu rukuk harus rukuk berhenti setelah rukuk berhenti itidal itidal harus jalan tak apa jalan walaupun jalannya itu seharusnya kan kiblat ke arah barat dia berjalan ke arah timur tak masalah berbalik arah ke arah timur tadi waktu takbiratul ikhram arah ke arah barat Allahu akbar sudah mulai selesai takbiratul ikhram balik dia musing berjalan baca fatihah tak masalah nanti begitu rukuk putar balik rukuk itidal putar balik ke arah jalannya mana terus sampai yang tak boleh itu apa lari boleh pakai kendaraan boleh yang tak boleh itu apa mekek tak pekek itu tak boleh sampai sampai di dalam peperangan pun sampai sampai di dalam syafiq itu di dalam peperangan pun boleh sambil mengandungkan pedang dia waktu sholat Allah akbar sudah lepas itu berlawan waktu rukuk baca seriap langsung lagi main pedang lagi ini kemudian ketika sujud itu tidak boleh berjalan harus menghadap lagi ke arah Qiblat setelah itu ketika duduk di antara dua sujud jadi empat tempat ini dia tidak boleh berjalan harus menghadap Qiblat pertama yang kedua ketika rukuk yang ketiga ketika sujud yang keempat ketika duduk di antara dua sujud kalau duduk tahiyat akhir boleh sambil jalan umumnya begitu selesai duduk baca tahiyat baca tahiyat bangkit berdiri jalan ini diperbolehkan dalam keadaan sholat sunat dalam keadaan berjalan kalau di kendaraan bagaimana di kendaraan sesuai dengan arah kendaraannya kalau kursinya membelakangi atau arahnya itu nyamping pula arah berjalannya ke sana duduknya nyamping maka boleh mengarah kemana saja ini kalau sholat sunat tapi kalau sholat sunat di kita berada di kita berhenti sholat sunat dalam keadaan kita berhenti itu tak boleh kemudian yang tak boleh lagi walaupun dia dalam perjalanan walaupun dia dalam perjalanan tapi perjalanannya itu maksiat tadi kan perjalanannya mubah nafli safarin mubahin perjalanan yang diperbolehkan sekarang dia perjalanan maksiat umpamanya istri lari dari suaminya lari dari rumah maka dia tak boleh melaksanakan ini istri lari dari rumahnya dari rumah suaminya malah melarikan diri keluar dari rumah itu tak pamit menyebabkan suaminya marah itu kan keluar maksiat makanya seperti ini dia tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat bahkan mengkosor sholat pun tak boleh menjamak sholat pun tak boleh begitu juga orang yang pergi tapi perginya itu karena melarikan diri dari hutang dapat tepe-tepe hutangnya dekat sini ini tak ada jalan lain maka dia mempergi dari bengkalis dengan sebab melarikan pembayaran hutang kewajiban membayar hutang yang seperti ini juga perginya itu safarnya itu dalam keadaan maksiat kemudian tapi dengan catatan dia ini memiliki kemampuan membayar hutangnya dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang kalau dia tidak mampu membayar hutang nah diapukan jadi kalau imam Hanafi sangat senang kalau ada orang yang minjam duit dengan dia wah itu paling suku dia dan dia berharap untung-untung yang hutang dengan aku ini tak mampu membayar untung-untung tak mampu dia sehingga aku bisa ikhlaskan karena pahalanya itu berlipat ganda dua kali lipat pahalanya kemudian ini bagi orang-orang yang tetap harus atau wajib dia menghadap kiblat walaupun dalam keadaan musafir dalam keadaan bepergian ada orang yang berangkat haji umpamanya ada orang yang berangkat haji sementara 4 haji itu kan 40 hari sementara dia memiliki tanggungan hutang yang wajib dibayar setelah 20 hari dia berangkat umpamanya dia berangkat tanggal 1 tanggal 20 dia memiliki kewajiban untuk membayar hutang jatuh tempo membayar hutang tanggal 20 sementara dia pulangnya nanti tanggal 10 pada bulan yang lain bagaimana itu apakah orang ini boleh mengkosor sholat atau menjama sholat kalau yang punya hutang ini kalau yang menghutang ini tadi tidak mengizinkan kalau yang menghutang tadi tidak mengizinkan aku tak rela oh dia senang-senang pergi haji sementara hutang dia tak rela dia yang menghutang itu tidak rela maka dia tidak boleh mengkosor sholat dia tidak boleh menjama sholat dia tidak boleh mendapatkan keringanan keringanan yang ada di dalam safar jadi orang yang dalam bepergian dalam keadaan safar itu kan memiliki keringanan keringanan jadi orang yang memiliki tanggungan hutang yang wajib dibayar oleh dia dan dia memiliki kemampuan untuk bayarnya kemudian yang menghutang itu tidak memberikan izin tidak rela maka maka dia tidak boleh mendapatkan keringanan keringanan selama dalam perjalanan dia harus menyempurnakan amalan amalannya makanya penting bagi kita untuk memperhatikan perkara ini karena kita kadang-kadang menganggap sepilih aja hutang besok bisa bayo besok bisa jatuh temponya hari ini maka wajib dibayar hari ini kalau tak nak bayo harus jumpo dengan orangnya minta maaf aku hari ini tak bisa bayo ataupun aku tundalah aku masih berada di pekan baru sekarang nih besok sampai rumah aku bayo harus ada izin kalau tidak kita dalam keadaan berdosa yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya naam yustaratu ayyakuna maksadu ala disaratkan bagi orang yang berperjalanan ini tadi orang yang musafir ini tadi disaratkan harus memiliki tempat tujuannya jadi kalau umpamanya ada orang yang berjalan tapi tak punya tujuan kemana pak entahlah kemana kaki bejalan situlah pergi nah yang seperti ini kan tak punya tujuan kalau tak punya tujuan seperti ini juga tidak mendapatkan hak kebolehan dalam safar keringan-keringan safar tak dapat dimiliki tujuan kemudian kapan dia mulai mendapatkan keringanan keringanan-keringanan dalam musafir ini tadi ketika dia keluar dari kampungnya ketika dia keluar dari kampungnya ketika azan jumat dikumandangkan tak dengar lagi dia tapi tak pakai make maksudnya azan normal suaranya dengan suara keras jadi itu kita sudah mendapatkan keringanan sudah mendapatkan keringanan keringanan yang ada bagi orang musafir diantaranya adalah menghadap kiblatnya tadi jadi syaratnya harus keluar dari kampung dari kampung halaman kita tempat tinggal kita dan sudah tidak mendengar lagi kalau azan jumat dikumandangkan tak dengar lagi itu dah ya lebih kurang 300 meter atau 500 meter itu udah tak dengar lagi kalau pakai make 1 kilo 2 kilo 3 kilo pun dengar ini tak pakai make jadi ini dikecualikan bagi orang yang musafir ini tadi kalau musafirnya maksiat maka dia tidak boleh meninggalkan menghadap ke arah kiblat dalam sholat sunatnya kalau dalam sholat fardudah tak ada ampun kan jadi kalau dalam sholat sunat yang boleh ini tadi dalam perjalanan tapi begitu dia safarnya itu safar maksiat maka dia tidak boleh meninggalkan menghadap ke arah kiblat wajib dia menghadap kiblat sekalipun dia sholat sunat li'a bikin yang safar maksiat yang saya ceritakan tadi diantaranya adalah budak yang melarikan diri dari tuannya tapi bukan karena kezoliman bukan karena kezoliman tuannya bukan tapi karena dia degil budak melarikan diri tapi sekarang budak tak aduh kan yang saya sudah saya sudah sampaikan juga tadi musafir bepergiannya dia atau larinya dia karena punya banyak hutang yang hutangnya itu mampu untuk dibayar dan dia tidak mendapatkan izin dari yang menghutangi jadi ini tetap orang yang seperti ini wajib menghadap ke arah kiblat ketika sholat sunat bagi orang yang berjalan maka hendaklah dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya jadi ketika seseorang itu dalam perjalanan mau sholat sunat maka dia wajib menyempurnakan rukuknya rukuknya itu disempurnakan sujudnya juga disempurnakan di suhu latin zalika alaih karena itu mudah baginya bagi wala roki bin bagi yang menaik kendaraan bagi yang berjalan itu harus menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya wala roki bin bagi orang yang berkendaraan ima ubi hima maka tidak disaratkan tidak disaratkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujud sesuai dengan sebisanya saja pembayang dia berada di atas mobil berada di dalam mobil mau sholat sholat sunat ya silahkan sholat sunat sebisanya saja rukuknya sujudnya itu sebisanya saja tapi kalau dia berjalan kaki maka tidaklah disempurnakan rukuk dan sujudnya dan dia wajib menghadap ke arah kiblat ketika rukuk dan sujud ketika rukuk dan sujud itu wajib menghadap ke arah kiblat bagi yang berjalan begitu juga ketika takbiratul ikhram wajulus dan duduk diantara dua sujud dan tidak boleh dia berjalan kecuali pada saat berdiri intidal tashahud dan salam wayah rumuh dan diharamkan inhirofuhu berpaling anisti kebalu dari arah kiblat kita sudah menghadap ke arah kiblat yang normal tidak boleh berpaling dari arah kiblat kita kalau umpamanya ketika kita awal sholat tadi menghadap ke arah kiblat menurut kita menghadap ke arah kiblat menurut kita kemudian ada orang yang mengatakan orang yang alim yang adil mengatakan pak arah kiblatnya tak situruh ke kanan maka boleh dia berpaling tapi berpalingnya untuk menuju ke arah kiblat umpamanya kita sholat di pelataran masjidil haram tak nampak kan kiblat tak nampak kaabah itu tak nampak kita bersolat kata petugas ini bukan arah kiblat arah kiblat belasan maka kita harus memalingkannya itu baru boleh berpaling tapi kalau sudah kita mengarah ke arah kiblat itu tak boleh berpaling tak boleh berpaling dengan kesengajaan tidak boleh berpaling dengan kesengajaan dan kita tahu arah kiblatnya itu dan kita bebas memilihnya kecuali kalau ada unsur-unsur yang umpamanya tekanan kalau menghadap ke arah sana aku tembak yang itu baru karena itu ada tekanan jadi kalau tidak tidak ada tidak ada tekanan kita bebas kita tahu maka hendaklah kewajiban kita menghadap kiblat kalau tidak menghadap kiblat haram berdosa ketika kita memalingkan arah ini tadi hendaklah tidak melakukan pergerakan yang banyak jangan pula bergerak banyak ketika kita memalingkan arah ke kiblat yang benar itu tidak membuat pergerakan yang banyak insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang kiblat ini tadi subhanallah bihamni subhanallah minta syahad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh